Nah inilah ya guys kenapa alasannya aku pengen makeover Saatnya kita tempelin ke bagian dalamnya Nah sekarang udah duet maut bukan duet maut malah udah teriuh Hai assalamualaikum piki lover Seperti yang tadi kalian lihat ya ini keadaannya cuacanya itu lagi hujan Mager banget tapi aku udah ngopi udah sarapan udah mandi juga Jadi sekarang aku udah siap gitu udah refreshing banget Ini tuh aku jadwalnya itu kan nyuci ya Soalnya aku pengen makeover ala setrika aku gitu Kenapa di makeover? Karena memang warnanya itu belum warna pink guys Jadi aku pengen bikin satu tim sama setrikaannya juga Sama kispringnya juga gitu Karena mereka itu udah warna pink Tapi ala setrikanya itu belum Jadi ya saatnya aku pengen makeover untuk DIY flakar ini So jangan kemana-mana ya Nah inilah ya guys kenapa alasannya aku pengen makeover ala setrika aku ini Karena memang seperti yang kalian lihat ini warnanya belum warna pink Jadi ala setrika ini itu adalah ala setrika yang udah lama banget aku punya Dari awal pernikahan Dan ini sebenernya udah patah gitu guys Anak aku naikin gitu loh Si Zaya Terus dikasih kayak besi gitu Supaya dia bisa lurus lagi Kayak gini bahkan ini bisa dipakunya dong Untuk nahan Nah seperti yang kalian lihat ini juga masih warna putih Jadi rencananya Aku pengen nutupin alas ini Dengan menggunakan handuk bekas aku guys Yang udah gak kepake Secara permanen gitu Dan untuk kaki-kakinya sendiri Ini nanti akan aku cat jadi warna pink Kayak gitu Ini guys udah aku gunting handuknya Dan ternyata panjangnya kurang guys Masih ada sisa beberapa cm Seperti ini Cuma kayaknya nanti aku mau Ditambah lagi aja Ditambahin dari sisa handuk yang ini Jadi nanti aku pengen Biar semuanya tertutup Saatnya kita tempelin ke bagian dalemnya Supaya dia mempel maksimal Dengan menggunakan gulegan Nah ini tinggal bagian dalemnya guys Ini lem juga Hati-hati yang lemnya ya Karena emang kan nih Gelugan Dan sampai Kena tangan kalian Karena aku udah punya pengalaman banyak banget nih Tempel-nempel ginian Sampai melepuh dan kuit aku keangkat guys Ini sakit banget Jadi ini jangan lupa untuk Diperhatikan Jangan sampai deket-deket anak kecil Dan nanti sekelilingnya ini Kita tempelin Sampai kuat ya Anakku bangun guys Tuh lagi dimainin sama dia Jadi itu udah aku Lem semuanya Sekelilingnya Tinggal Aku mau warnain kaki-kaki Dari si besi itu Karena masih warna putih ya Dan ini karena masih ada plastiknya Aku akan copot-copotin plastiknya dulu Gitu ya Yaitu aja tuh Dinaikin dong sama dia Nanti nunggu waktu yang tepat Untuk bisa nge-DIY lagi ya Begitulah Kalau punya anak bayi ya Pasti Kita harus pinter-pinter untuk Cari waktu yang tepat Buat nge-DIY Tuh ya Ini udah kering ya guys Jadi ini sudah aku Lem semua di pinggirannya Jadi kalau misalnya ada anak kecil Cepet buru-buru matiin gelugannya Jauhkan dari jangkauan anak-anak guys Karena gelugan itu sangat panas banget Dan berbahaya Berbahaya bagi anak-anak Jadi kalau misalnya anak itu udah Di sekitar kita Kita harus cepet-cepet cabut Itu semua ya Oke guys Sekarang aku mau mulai pengecatan Dan warnanya sebenernya aku pengen warna blush pink gitu Jadi sepertinya aku akan kasih warna putih dulu Ini kayak 2 banding 1 gitu Biar jadi warna blush pink Nah segitu aja lah Nggak usah banyak-banyak Kita mulai ya Dari sini Ini karena emang udah warnanya putih ya Jadi menurut aku Menurut aku nggak terlalu susah Untuk kasih warnanya Bagian atasnya udah selesai semua Tinggal nunggu kering aja Tinggal bagian dalamnya Lipatan dalamnya gitu ya guys Biar semuanya rata Kita tunggu kering dulu aja ya Oke guys Ini udah aku cat ya Nih catnya tuh 2 lapis gitu Jadi dia makin terlihat warnanya Dan Ini juga udah aku cat warna gold Tinggal sekarang Sentuhan terakhir Menggunakan varnish Jadi ini adalah kuncian Supaya Kalian itu Bisa ngesil Atau mengunci Catnya gitu Supaya tahan lama Nah kalau untuk varnish sendiri Kalian bisa cari di e-commerce Varnish di Copac itu Ada 2 bentuk Kayak Hasil akhirnya tuh matte Atau hasil akhir itu glossy Nah kalau aku ini glossy ya guys Saatnya kita furnish Tuh bisa dilihat ya Jadinya itu dia Kelap banget Glossy Guys jadi aku tuh Sok-sok ide gitu Jadi aku mau nambahin Pakai pita ini Untuk Aku jadikan Kayak Linker-linker gitu loh Disini Pake glugan Ya nanti aku akan kasih unjuk Kasih lagi gimana Ini aku jadi Lagi Nempelin Jadi nanti glugannya itu Ditempel disini Terus kita Linker-linker gitu guys Ya Jadi ditempelnya itu Di bagian dalam Pitanya Hori guys Akhirnya Udah aku tempel Pake pita Semua Inilah penampakannya guys Setelah Dari makeover Akhirnya Jadi pink juga Haa Lucu banget Bikin aku semangat Buat Melakukan tugas Negara lagi Jadi semuanya Sudah warna Pink Nah sekarang Udah duet maut Bukan duet maut Malah udah trio Karena Semua sudah serba pink Setrikaannya udah pink Kiss spraynya udah pink Terus sekarang Tapan setrikanya Juga udah pink Yeay Semoga ini bisa Menginspirasikan Semua ya Pinky Lover Hasilnya cantik banget Aku seneng banget Doong